41 bangunan yang terdiri di rumah dan kiosk di kota Samarinda, Kalimantan Timur pada kamis petang hangus terbak. Tidak ada korban jiwa dan lagi-lagi dugaan kuat menyebab kebakaran akibat hubungan pendek arus listrik. Suara sirine berbunyi saling bersahutan. Tim pemadam kebakaran bekerja keras memadamkan api yang telah menyebar dan melahap puluhan bangunan di pemukiman padat di jalan Cipto Mangungkusumo Samarinda seberang. Sementara warga membantu mengevakuasi harta benda korban yang masih dapat diselamatkan. Di tengah kepanikan, seorang korban kebakaran jatuh pingsan. Menurut saksi mata, kebakaran berawal dari sebuah rumah makan di tepi jalan. Api dengan cepat meluas karena bangunan di lokasi rata-rata terbuat dari kayu. Orang teriak, setanggap ini saya teriak, makan, lihat apinya sudah besar. Sudah besar ya? Bapak tinggal yang sebelah mana Pak? Di belakang ini Pak. Di belakang, di luar toko-toko ini ya? Di belakang toko-toko ini ya? Yang asal api-api dari mana Pak? Kalau sampai tahu. Di sebelah itu Pak. Salah pedagang juga? Ya, dari api juga semak. Yang keluar itu api sudah asap, sudah tebal. Di luar mana? Di rumah ini, yang... Di luar soto ini? Ya. Di luar soto Makassar ya? Jadi kita pun hanya keluar, betul-betul yang bisa diselamatkan di luar di depan ini karena sudah masuk ke dalam, asap sudah tebal, api sudah... Api sudah memasai bangunan. Kepala Dinas, Madam Kebakaran menyebut perisiwa itu menghanguskan lebih dari 40 unit bangunan yang terdiri dari rumah dan tempat usaha. Jadi, kebakaran lumayan besar ya, menghanguskan 28 rumah. Bangunan Pak ya? Ya, 28 bangunan, 13 tempat usaha berada di depan, ya waktu pemadaman sekitar 1 jam setengah, kemudian akses jalan karena jalan raya lumayan bagus dan ketersediaan air di belakang sungai. Sebelumnya pada kamis siang kebakaran juga menghanguskan 14 unit rumah di jalan Esparman, Sungai Pinang. Rata-rata bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar menyebabkan api dengan cepat membesar tak terkendali dan menjalar di sekitar titik awal kebakaran. Kejadian yang diduga akibat kosleting listrik itu menyebabkan tiga warga terluka. Tidak diketahui pasti penyebab timbulnya kebakaran, namun dipastikan api pertama kali muncul dari sebuah rumah berlantai dua. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Kebakaran juga menimpa lima pintu rumah kontrakan di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada Kamisor. Warga di kawasan Simpang, Telawang, RT05 Banjarmasin, Tengah, Kali. Mereka berusaha membantu tim pemadam yang bekerja keras menjinakan amuk api. Api berkobar tidak terkendali dan melahap bangunan yang sebagian besar terdiri dari bahan yang mudah terbakar. Meski dapat dikuasa dengan cepat, kebakaran telah melahap habis dua bangunan kontrakan. Saksi mata menyebut api muncul dengan tiba-tiba dari salah satu kontrakan yang tidak berpenghudi. Tidak ada kerban jiwa dalam peristiwa ini, namun penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan.